Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadiva Di video kali ini saya akan membuat cemilan enak Si hitam manis ini selalu menjadi favorit keluarga Selain itu, ini cocok banget untuk isian snack box Yang pengen tau bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Sebelum kita membuat adonan, kita akan siapkan dulu cetakannya Untuk cetakannya ini saya menggunakan cetakan kue talam Ini kita olesi saja menggunakan minyak Selanjutnya kita siapkan wadah tahan panas Ini kita gunakan 85 gram coklat batang 30 gram margarin 80 ml minyak goreng Selanjutnya ini akan kita lelehkan hingga semuanya meleleh Jika sudah meleleh, kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah besar Ini kita masukkan 3 butir telur Untuk telurnya ini saya gunakan ukuran sedang Tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh SP Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi Ini akan kita mixer kurang lebih selama 5 menit Atau hingga teksturnya menjadi putih kental berjejak Dan ini sudah putih kental berjejak Ini segera kita matikan mixernya Artinya putih kental berjejak ini artinya bekas jejak mixernya tidak mudah tenggelam Selanjutnya ini ada 100 gram terigu protein sedang Ini akan kita ayak agar terigunya tidak ada yang menggerindil Kemudian 35 gram bubuk coklat Ini wajib kita ayak ya agar tidak ada terigu atau bubuk coklat yang menggerindil Untuk memasukkan bahan keringnya ini kita bertahap saja ya Jadi tidak langsung sekaligus kita masukkan Sedikit demi sedikit dan sambil kita aduk seperti ini Teknik aduknya cukup diaduk balik seperti ini menggunakan spatula Dan ini bahan kering yang terakhir ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata Jika sudah tercampur rata kemudian kita masukkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi ya Ini dalam keadaan hangat Kenapa harus hangat? Ini karena agar adonannya tidak cepat mengental Dan lanjut ini kita aduk lagi cukup menggunakan spatula saja ya Lakukan teknik aduk balik seperti ini ya Hingga semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada coklat yang mengendar Oh iya hampir ketinggalan ini saya tambahkan 1.4 sendok teh garam halus Nah ini adonannya sudah tercampur rata ya Ini siap kita masukkan ke dalam cetakan Dan ini kita isi ini cukup menggunakan sendok saja Kita masukkan atau kita isi cukup sepertiganya saja Nah jika sudah ini bisa langsung kita kukus Untuk dandang kukusannya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya Hingga airnya mendidih Dan ini kita masukkan adonannya Ini kita kukus selama 15 menit Jangan lupa untuk dandang kukusannya dilapisi dengan kain Agar tidak ada yang menetes di adonannya Dan untuk pengaturan apinya cukup gunakan api kecil saja Setelah 15 menit ini kuenya sudah matang ya Bisa langsung kita keluarkan dari dandang Ini tidak perlu menunggu dingin ya Bisa langsung kita keluarkan dari cetakannya Ini mudah sekali mengeluarkannya Dan agar terlihat lebih cantik Ini saya letakkan di kertas cup Oke lakukan semuanya hingga selesai Ini dia semuanya sudah saya keluarkan dari cetakannya Ini satu resep ini menghasilkan 29 buah Selanjutnya ini akan saya olesi menggunakan buttercream ya Untuk resep buttercream yang super lembut ini Sudah pernah saya posting ya sebelumnya Teman-teman boleh klik di pojok kanan atas Atau klik link di bagian deskripsi Ini buttercreamnya super lembut banget Ini cocok banget untuk semua cake Untuk kue ulang tahun juga cocok banget Untuk resep buttercream ini bisa bertahan lama ya Bisa bertahan sampai 3 bulanan Dengan disimpan di kulkas atau di freezer Dan setelah dioles tipis seperti ini Kemudian kita celukan di mesis coklat Untuk mesis coklatnya ini saya cukup gunakan 100 gram saja Dan ini dia jadi terlihat lebih cantik ya Tampilannya setelah diberi mesis coklat Untuk anak-anak dijamin pasti suka Untuk teksturnya ini lembut banget ya Dan untuk warnanya ini cantik banget Teman-teman bisa lihat ya Ini teksturnya lembut banget Dan untuk rasanya ini enak banget Agar terlihat rapi dan cantik Ini bisa kita kemas menggunakan mica Seperti ini Untuk micanya ini saya gunakan ukuran 7 cm Dan untuk harga jualnya tinggal disesuaikan saja Dengan modal yang teman-teman gunakan Bagaimana cara membuatnya gampang banget ya Selamat mencoba di rumah Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jika teman-teman suka silakan tekan tombol like Subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya Boleh juga share video ini ya Terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax